I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Wah ada telepon nih Telepon siapa? Nah halo aja lo? Halo Kei ya Gimana lo katanya? Mau ke toko baju disini Korinat 823 nih Toko 583? Iya toko baju Nanti gue share lo deh kalo mau nih Yaudah nanti aku sana aja 583 kan? Jadi gimana tuh rencana lo tuh? Jadi 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 aku mau coba cari Tapio Lorenz Aku mau tanya dari pihak kepolisian sih Oh malem ini malem ini Ada yang pengen ngomongin sih Ini gue pas banget sama AS sama AN nih Oh gitu Oh yaudah nanti aku tanya kesana Nah logis tuh Nanti gue tunggu nih 583 ya? Nanti gue share lok gue share lok Yaudah oke 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 Nah si bocah-bocah pada kemana itu Jadi sebelumnya tuh gue pernah ngomongin sama temen-temen gue Jadi gue kayak ada dendam pribadi sih sebetulnya Sama temen lama gue Yaitu Tapio Lorenz Gimana temen-temen? Tapio Lorenz Jadi gue niatnya mau cari dia tuh Cuman gak tau dimana dia Mungkin gue bakal coba tanya di pihak kepolisian kali ya Gue datang baik-baik Gue tanya keberadaan Tapio Lorenz sekarang dimana gitu Coba gue kanak-kanak dulu Jadi toko baju Nama An sama Hes Oh 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 Titan 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 Hahaha Kenapa kalo misalkan Ada Titan tuh kayak pikirannya tuh udah jelek aja gitu Sebetulnya gak boleh kayak gitu guys Wadaw Pada pake mobil Kesayangannya semua Iya ini gue juga sih Wah rusuh-rusuh-rusuh ya Rusuh apa woy? Ya ini parkir gue baik-baik woy Gimana tau ya? Nah Tadi kan lu sore nelfon gue tuh Ada rencana malam nah Apa tuh rencananya tuh? Ini gue ngajakan sama Mas nih Jadi tuh gue kepikiran Gak tau gue Tidur gue tuh kayak gak tenang gitu woy Kenapa tuh? Gak tau kebayang-kebayang sama polisi yang namanya Tapio Lorenz Aduh Kayaknya dendam kali sama Tapio Lorenz Jendralnya kan Tapi jujur gue boleh jujur Tapi gue sebetulnya Gimana ya Gue setengah dendam setengah enggak sih Karena Dia temen lama baik gue coy Dia temen lama baik kita gitu Iya kan dia pernah balapan kalo gak salah tuh Iya pernah balapan sama kita Tadi anggota GDM juga Tapi kan lu pernah bilang tuh Pas lu webas dari penjara Eh pas lu lagi di penjara Meskipun dia temen baik Tapi kalo udah polisi udah jadi musuh kata lu tuh Iya Nah jadi gimana? Gimana ya? Saat gue istirahat tuh gue pikir-pikir lagi pikir lagi Gue gak sanggup gitu kalo misalkan gue harus ngelawan temen baik gue gitu Lah terus gimana nih? Atau gak usah? Gue kayak punya dendam Kayak setengah dendam setengah juga gue ngasih dia gitu Tapi gue pengen gue luapin gitu Pengen nyari dia tapi gue bingung gimana gitu Gini aja Lo kan setengah dendam setengah gak tega juga tuh Iya Gimana ya? Jangan ini deh Jangan sampe ilangin nyawanya Boleh kan? Boleh kan? Jangan Jangan Sama aja Ya dibikin Ya pelajaran aja gitu Iya maksudnya gue pengen kasih pelajaran dia Iya Keras kali robe kuping Kupingnya dirobek sedikit Mungkin coba ke Kanpolol Kan dia polisi tuh Nah iya dia ke polisi Tapi dia masih polisi gitu Gue denger-dengar dia udah ngundurin diri Iya gue denger-dengar juga udah ngundurin diri sih Dari pihak kepolisian Entah kenapa Entah gak tau ya Ya dia takut sama keberadaan kita yang bakal dicari Atau gimana Mungkin dia takut Dia takut dicari kita apa Apa gimana ya Gatau Karena sempet gue ancem Atau dia mengasihkan diri itu Dia keluar dari polisi Gue gak tau sih Iya gue denger-dengar sama warga-warga sekitar juga Tapi Lorenz ini keluar dari polisi Nah makanya untuk lebih lanjut Seharusnya sih kita harus tanya Dari pihak kepolisian tuh Gitu Wah boleh Apa mau nanya dulu nih Siapa tau polisi dapet info tuh Siapa tau dari polisi Ini tau alamat rumahnya tuh Nah boleh-boleh tuh Eh Ya kalo misalkan alamat rumah gak tau Ya minimal nomor telepon lah maksudnya Oh iya iya bener-bener Coba aku cari di sistem dark web coba ya Dark web? Enggak gak Kita cari aja di pihak kepolisian ke kanpo aja Kanpo Ayo Ini kita kumpul di parkiran kampol dah Oke Ayo let's go Cus Oh sebentar Oh iya radio Kita harus gabung radio Eh radio Iya kita belum gabung radio Radio kita 23.88 Nah itu tuh Nah seperti biasa 23.88 ya Iya Oke udah 23.88 Ketemu di parkiran polisi ya Iya Oke Oke Nah oke guys jadi itu sebetulnya Entah kenapa ya Gue kalo misalkan Siang Malem Tidur Selalu kebayang tuh namanya Tapio Lorenz Gatau gue kayak punya dendam Cuman gue itu Kembali lagi mikirin dia itu temen baik gue gitu Temen lama gue gitu Gue gak tega kalo misalkan Bener-bener nyakitin dia Tapi gak tau lagi kalo misalkan memang Gue ngeliat dia Mungkin dendam gue bakalan brutal kali kalo misalkan ngeliat dia Entahlah Gue bakal coba kakakan pol Semoga aja Udah di Garkot ada apanya loh tuh joget-joget Joget-joget Itu biasa Bagus di mereka kayaknya Iya kah Joget-joget kah Ya aku udah sampe nih Kebuteran polisi lumayan banyak Nah yaudah masuk Astaga naga Kenapa ditabrak lah Di dalam ada dua juga Ya juga ada yang Ada yang joget-joget tuh di kota Tiga-tiga-tiga Iya ya oke 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 Gue udah sampe nih Oke Nilong Kenapa tuh MS Gimana tuh Gimana tuh Lemenku dah Ini banyak Nah ini lumayan banyak nih Halo pak Selamat malam pak Waalaikumsalam Selamat malam pak Selamat malam pak bukan Waalaikumsalam pak Maa pak Maa pak Maa pak Maa pak Kedatangan kita itu kan baik-baik disini Boleh kita bicara di dalam aja pak Oh iya takutnya Didengar orang-orang lain Angin malam pak Angin malam pak Iya pak Saya gak suka angin malam gitu Bisa pak Aku tanya atas yang beli Siap-siap Siap Di sini Apa di belakang itu boleh Engga maksudnya kita Ngehargain polisi gitu Yang ngomong di luar gitu Gapapa sini aja nih Ada warga weh Itu ada warga Gak enak Jadi kita harus ngomong gitu di dalem Oh boleh Oh boleh Oke terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih pak ya Akhirnya Dingin sekali di luar woy Ya malam pak Astaga Seri-seri Pak Bapak sekali gimukul Salah 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 Mana aduh Oke pak Sebentar pak Jadi gini pak Pak gak 8 meter Jauhin loh Oke pak Jadi gini pak Kedatangan kita itu Sebetulnya Pengen nanya Keberadaan Dari Tapio Lorenz pak Iya pak Itu bapak tuh kenal gak tuh Enggak kenal gak pak Kenal gak pak Tapio Lorenz tuh Si bener-bener Tapio Lorenz Bukan pak Itu Tapio Lorenz Temennya temen saya tuh Yang namut merah tuh Iya Temen kita semua pak Terus Kenapa kalian nyariin dia Enggak maksudnya Kita Ada urusan Sama Dia gitu pak Masalah pribadi lah pak Bukan masalah pribadi juga sih pak Kita emang pengen ketemu aja Sama dia gitu pak Iya Pak Kita gak juga gak bakal ngapa-ngapain Tapio Lorenz pak Tapi emang Ya Itu temen lama Kita nyari Di kota ini gitu pak Cuman lama gak terdengar aja gitu Lama gak kedengar gitu Khawatir Khawatir gitu ya bener Katanya udah ngundurin tuh Dari polisi tuh Iya Saya makanya kaget tuh kita Eh Itu Apa tau gak info dia tuh Info dia Kalau gak salah itu Dia Dulu Jendral sih Ya atasan bapak Oh iya Iya atasan Jendral deh jendral Dia pernah bilang kok sama kita-kita Dia jendral Kok dia ngeluarin eh ngeluarin ngundurin diri pak tuh Eh Bener-bener Ini Kenapa pak Enggak Jangan ada yang diumpet-umpetin pak Iya Jadi gimana pak Enggak pak Info dari bapak aja gak apa-apa Info dari bapak aja pak Kita cuma mau nanya aja gitu pak Ya pak tau kan bapak-bapak disini Gak tau pak Tau infonya tuh Tapi kalau Tapi kalau gak tau juga gak apa-apa Cuma naik doang Kita kesini cuma nanya Keberadaan dia aja Keberadaan Tapio Lorenz pak Tau gak nih Yang Bapak di depan nih dua ini Bapak yang tuyul ini Eh maksudnya ya Bapak Maap-maap-maap Enggak maap-maap Enggak saya suka kayak gitu pak Keceplosan orangnya pak Maap-maap-maap Enggak maksudnya Bapak polisi Polisi yang di depan ini pak maksudnya ya pak Maap-maap-maap Enggak sengaja pak Saya suka gitu pak Emang suka Keceplosan aja gitu kalau ngomong gitu Thank you Astaghfirullah Maap-maap-maap-maap-maap-maap Pahit-pahit Jadi gimana pak Ini jendralnya nih Ini jendralnya nih Ini jendral baru kan nih Ini siapa nih Ini siapa nih Siapa nih Buka topeng dulu dong Lepak jendral Eh kek e kan Eh bukannya emang gitu ya Bukan emang Saya ini siapa Lepak jendral Halo pak Eh Ngomongannya 8 meter pak 15 Kecil ini Halo 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 pak Ya bapak kalau ngomong maksudnya Jalan yang kecil-kecil gitu pak Oh iya Telingasnya banyak Ada apa ini pak Enggak pak Jadi kedatangan malam hari ini Kita itu maksudnya Kita kan temen baik dari Tapio Lorenz nih pak Ya Maksudnya Kita itu dapet kabar Katanya Tapio Lorenz ini Keluar dari kepolisian pak Makanya kita itu kaget gitu pak Tapio Lorenz masih ada pak di kepolisian pak Masih ada Masih ada Masih ada Katanya ngundurin Katanya ngundurin Saya belum terima surat residennya sih pak Oh Jadi simpang siur Ke Hes Berarti dia udah ngisi data surat residen pak Belum Belum pernah kan dibilang belum pernah Kuping Kuping itu makanya dipasang gitu Tolong Pak Ya pak Aku terjun apa ya Ke Terjun Oh Kirain bapaknya terjun Aduh Yang turun 5 orang ya Jadi gimana nih pak Masa aja Semua Oke pak Ada apa nih Tua aku Pak punya info Dia nggak tuh Dia kemana gitu Jadi apa Kita mau silaturami aja Silahkan pak Oh negatif pak Oh negatif Oh bener-bener menghilang jejak gitu Iya pak Jadi sebenernya pak Tapio itu merupakan polisi bantuan Oh Oke Aku udah tau tuh Biasanya dia bertugas Ketika anggota kepolisian Kekurangan orang pak Oh Oh Kalo anggota kepolisian lagi Rame seperti ini Biasanya dia nggak bertugas Jadi polisi pembantu gitu ya pak Iya pak Polisi bantuan Ngecek-ngecek baju Oh Maaf-maaf pak Maaf-maaf Enggak Saya konsepnya terlalu mikirnya itu Agak beda gitu lho pak Dia biasanya nyampu ngepel sih pak Oh Nyampu ngepel Oh berarti Intinya Negatif Nggak ada info gitu Belum ada info pak Saya juga belum temet kabar hari ini Oh oke oke Tapi Oh nggak ada loh Jadi gini pak Kalau gitu bapak punya nomor teleponnya gitu nggak pak Pak Aduh bapak ngasih Bapak ini ya Pak Bercanda Saya ada mempanggung soalnya pak Ada mempanggung ya pak Aduh Ada mempanggung nggak pak Jadi maksudnya Kira-kira nomor punya nomor hape gitu Iya Punya nomor teleponnya nggak sih pak Oh saya nggak punya pak Hujurnya di hape saya Nomor telepon cuma satu pak Itu yang punya card dealer pak Oh card dealer 400-45 ya Wadaw Inget juga saya Kiranya itu mantan bapak Iya Soalnya kalau Pak Tapio on duty Dia langsung masuk di radio pak Langsung lapor ke saya Hmm Jadi kita biasanya komunikasi dia di radio pak Oh Eh Eh bentar kek Kayaknya aku ada nomor Tapio Lorenz deh Coba dah dicek dulu dah Oh ya udah nih Pak Thank you nih buat info Oh iya sama-sama Thank you nih pak ya Ini pak siapa nih Pak siapa nih Pak siapa nih Pak Oscar Pak Oscar ya Oke Pak Oscar Thank you Pak Oscar ya Pak kesini sekali lagi Pak Oscar nih Iya pak Sama-sama Thank you pak Selamat aktifitas pak Oke oke Hah Emang lu ada nomornya serius tuh Iya iya Aku ada Aku ada ternyata Aku lupa ingat Aku cek dulu Coba aku cek ya Coba aku cek ya Halo kali Coba coba aku cek Mana Eh Mendingan kita jangan disini deh Soalnya Eh liat Eh bentar Eh ngga liat lol Eh kenapa tuh Itu di depan kan ada orang beratiga tuh Iya Yang pilih liat sama mobil kita tuh Emang ada legend Ada mobil mobil yang udah Eh kenapa tuh nunjuk-nunjuk tuh Kenapa Gak Itu dia yang mau gimana nunjuk ke kita Gak Bukan woy Dia lagi ngevlog kayaknya woy Dia lagi ngevlog woy Oh dia vlogger tuh Iya Dia vlogger Oh dia lagi ngevlog Gak katanya emang di kota ini Dia itu vlogger ini Apa deh Make up kecantikan katanya gitu Wah Gitu coba woy Gak emang gitu Make up kecantikan katanya Terus ngapain depan mobil Gak tau udah Yaudah Yaudah gue coba telepon Krishna nih Coba Di sinyal Di pojok Di pojok Kita telepon Ini sini-sini aja Sini aja Coba gue telepon coba Krishna ya Nah coba telepon disini Gue Sempet nyimpen kok Kalau gak salah Yaudah Teleponnya coba Coba Ah iya namanya bukan ini Tapi Lorenz Tapi Krishna Tapioca Ada gak tuh ada gak? Coba coba telepon Ada nih kayaknya Karena itu kan sempet Pindah KTP tuh dia Oke Jadi gue coba telepon ya Ada coba coba Dia kan pernah ini Burus pergantian KTP tuh Iya 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 Betul Kepala Halo Ah diangkat Jangan siapa ini? Krishna Diangkat gak Tapio Diangkat 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 Siapa ya? Ini Tapio kah? Iya benar dengan saya sendiri Kau dimana? Aku lagi di jalan Jangan telepon nih Pas apa sih dulu? Eee Aku perlu bicara sama kau nih Tenang aja Aku gak bakal Melakukan sesuatu hal-hal yang Gak merugikan kau lah Oke lah Bisa diatur Aku perlu bicara sama kau aja Aku kaget soalnya ada berita Kau keluar dari kepolisian Cuman Aku datang dari polis Datang dari Untuk kau kepolisian itu Kau katanya Gak keluar Karena gak ada surat resign Gak tau Makanya simpang siur nih beritanya Aku masih ini Surat resignya masih dalam perjalanan Oh gitu Oke Kalo gitu Eee Aku sms ya nanti Eee Lokasinya dimana Kita ketemu disana Oke siap Oke 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 Eh Guys Udah Udah Gimana tuh Sini 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 Apa katanya Gimana tuh Eh disini aja depan mobil Depan mobil Depan mobil Ayo Gimana tuh Bener aja dong Yang ngangkat ternyata bener Krishna tapioca temen kita Oh bener Oh bener 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 Terus jadi kita gimana tuh Soalnya dia tuh pastinya loh Ini kan mobil Dia kan waktunya nangkep kita Kita pakai mobil ini Nah gini ya Jadi gini Gapapa sebetulnya Mungkin gue datang pertama dulu Ya Nanti kalian ngumpet gitu kali ya Terus tiba tiba datang loh Boleh itu boleh boleh Gitu kan Enggak gini aja Oh Ciluk Lu datang pertama Ngobrol dulu sama dia ngobrol apa Kayak bebas Betul betul Nanti gue radioin ya masuk ya Ya Gini nih pas Pas kita mau Ciluk Nodong baru kita masuk Jadi Ketemuan Karnaval aja di Karnaval Boleh Boleh Jadi nanti pas lagi dia udah dateng Gue ngobrol sebentar Baru kau masuk bentar Iya Jadi kita langsung Pas masuk pas langsung nodong tuh Iya betul betul Nah iya bener bener Oke Aku udah geram Aku udah geram banget denger suaranya dia Oh iya Kalian clear kan gak bawa apa Gatau gue Awalnya gak geram Awalnya gak geram Tapi geram banget Karena gue inget waktu Kemarin gitu Yang waktu lu Oh waktu lu ditembak Iya Oh iya ya Makanya gue geram banget Yaudah Eh gini BDW kalian bawa itu gak Ya harus bawalah bambang Kan harus ngodong tuh Gak apa Aku ambil senjata aku Di apartemen nanti Yaudah Yaudah Nanti kita ketemu di Karnaval Aku kesan dulu ya Oke 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 Eh kau ada itu gak Eh ambil Rasul di dunia Gua ambil senjata dulu Aku langsung ke Karnaval ya Oke 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 Aku ambil Aku ambil Senjatanya Senjata gue Sip Loh kok ini gak Yang kecil gitu Gak ada Gak ada Aku gak ada Gak ada Yang panjang gak apa-apa kan Gak ada Ya terserah kau Oh Yaudah Oke 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 Sekarang gua coba ke Karnaval Berarti aku yang masuk duluan ya Oke Oke Yaa Dan data sih Tapi kaloảigenya Cep- Udah alu urus mati nih Eh belom, belom Nanti gua ae Sms dulu Soalnya gua gua da Sms dulu udah Oke oke Kalo gitu gua sms Iya-ya-ya I boring Keresna tuh Ikau Keresna Tapioka Karena kenapa tadi itu gua nggak geram ya pas lagi gua ngomong sama Tapio Lorenz itu gua bener-bener geram gue oke oke sabar-sabar kalian menjauh tuh nanti dia mau masuk soalnya hati-hati yang penting menjauh jangan disana kalian berdua aku di ujungnya nanti aku ngomong udah aku SMS udah aku SMS kita tunggu aja ntar dia hati-hati ya takutnya dia emang mempersiapkan sesuatu ini disini aja nih selesinya masih eh kayaknya nggak worth it apanya disini nih jangan sampai keliatan ya takutnya dia nggak mau kesini malah disitu, disitu bagus tuh kita bakal tunggu dia nah disini aja nih ada motor ya itu ya kita pakau dari atas itu siapa tuh yang naik motor siapa nih nggak tau siapa itu nggak tau nggak tau nggak tau siapa itu oke 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 gimana long, nggak di SMS belum? udah-udah hei Tapio halo halo apa kabar kau? baik-baik gimana gimana eh ya khawatir juga sih sebetulnya denger kau menghilang di pihak kepolisian tontonnya itu berita simpang siur gitu berita simpang siur ya iya katanya iya iya di barat nggak lol kepolisian belum rela kalau aku keluar sebenarnya tapi aku masih mau keluar dulu oh gitu iya oh saya jelol juga sebentar sebentar aku ke tepi dulu oke aku lagi sama Tapioca kalian kesini aja nggak nggak emang kita mau langsung masuk tuh apa gimana tuh? sebentar sebentar itu dia sendiri apa arame-arame? jadi gimana nih? ada keperluan apa tapioca sendiri ya udah kita masuk nih jadi sebetulnya gua mau ngomongin sesuatu let's go gua setiap siang setiap malam tidur gua nggak nyanyak waduh kok bisa kenapa tuh? karena jujur gua merasa ada dendam yang gua pendam tapi gua dibalik itu gua nggak bisa nyakitin lu tapi nggak tau kenapa kalo gua denger suara lu gua dendam gitu aduh oke itu bisa diomongin baik-baik sih jadi ya waktu itu ya waktu nangkep kamu ya waktu aku nangkep kamu ketangkep itu waduh apa nih mobil-mobil banyak banget parkirin di depannya ini kau ingat dengan mobil-mobil kau ingat dengan mobil-mobil kau ingat dengan mobil-mobil yang kau pernah cegat semua ini ingat ingat? ingat lah ini waduh kita apa nih? waduh waduh jangan gitu juga ini bang jago siap bang jago jadi gimana ini? maunya gimana? ini general yang waktu pake baret hitam kan? iya 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 yang dia pake kalung ini tapi Lorenz iya itu saya ini ini nari sekarang terus kau lagi sibuk apa ini? iya sampingan taksilah atau ngidupin keluarga ku yang itu jauh banget dari jauh banget kenapa tuh kau resign gitu loh eh tidak kuat tekanan tim kepolisian itu terlalu berat begitu jadi aku keluar masih ingat kan nama kita-kita nih mobil-mobilnya tuh yang mobil-mobilnya apalagi mobil yang itu terlalu terlalu jadi gimana lo? jadi gimana nih? mau kalian gimana? aduh aja lo gak ada suara cu aku gak bisa tenang find one aja kalo kamu sakitin aku silahkan sih gakpapa biar kamu bisa tenang terlalu gak takut tidak apa aduh peluru itu biar menandakan kalo aku pernah di titik itu oke oke aduh wah gila lo nembak kakinya parah parah karena pelurunya ini belum gue ambil sama sekali di tubuh gue gue sengaja nanem ini dendam ini ke dia wah gila lo parah aduh ah sakit aku bilang aku bilang suatu saat kau bakal misal kalo kau bakal macem-macem dengan kita kau gak bakal tenang nanti oke termasuk keluarga mu juga oke yang penting jangan ganggu-ganggu keluarga ku itu adalah soalnya ini waktu itu juga pas kasus kita tuh kita kena peluru tuh temen-temenku nih jadi itu peluru nih lah buat ini oke buat lo bisa ngerasain apa yang kita rasain waktu itu ah ya betul karena kau udah kita anggap temen tapi taunya kau jadi polisi yang kita benci iya seharusnya pas pas kita dikejir lu kan kenal tuh mobil kita iya lu ini apa namanya cabut atau gimana harusnya lu cabut jangan lanjutin pengejaran kan harusnya kita bisa bisa arah itu di tempat berhubung kayak gitu lah kau udah penghianat namanya itu iya penghianat nih namanya sekali lagi loh gak bisa kita kan anggota gdm udah kalau sekali lagi loh satu aja udah kagiku udah sakit ini tuh di jempolnya itu apain di jempolnya kau sempet nembak temen-temenku kan iya aku gak pernah nembak kau nembak temen-temenku kan kaki kau berjalan tangan kau menodongkan ke temen-temenku kan tangannya nih tangannya nih mungkin kamu udah sudah udah udah eh telepon ini iya misalnya kalian boleh nyakitin aku yang penting jangan anakmu anak-anak buahku dan keluarga ku kita gak bakal ngianatin perjanjian kita oke lihat lho darahnya sampe kesini lho tuh gapapa itu biar darah biar menandakan kalau misalkan ya itu sampe ke mobil itu iya gapapa aduh sakit gimana? kau inget kan janjinya kita kan inget inget kenapa saat itu ada mobil yang kau kenal seharusnya kau menjauh gitu nah itu gua anehnya tuh lho iya itu kan itu cuman protokol polisi kita juga gua cuman ngikutin juga bullshit polisi kita benci semua polisi iya kan sebenernya kita cobong baik-baik kemarin masih jalan kita bisa ngomong aku awalnya makanya kalo kau lihat aku pertamanya memang kenal kau tapi kita kaget ternyata kau polisi tapi pengkhianat gitu sama kita nah bener belum? waduh yaudah kalau kayak gitu yaudah gua minta maaf aja lah agap aja ini gak pernah terjadi gitu wah tidak bisa seperti itu gini aja nih kan dulu kita sempet berteman baik juga tuh ini sekarang ini buat ini aja pelajaran pelajaran aja pelajaran aja buat jadi gua ya warning lah peringatan lah kita gak ada niatan buat ini kok apa ilangin nyawa lu buat itu doang tuh buat ngasih pelajaran lu kalo misalkan memang kita pernah di titik yang sakit kayak gini nah iya bener tuh apalagi kita sampe di penjara lagi tuh sama abet gak? kalo tau rasanya di penjara kita dipukulin sama napi yang udah senior disana iya bener baru datang langsung ditanyain masuk karena apa langsung dipukulin waduh baru menjawab adak langsung aduh sakit men belum di kerja paksa disana yaudah gimana lo sekarang lo gak apa-apa sekarang kalian ya dan kalo misalkan suatu saat nanti ini ditanya sama keluarga kau jangan bilang kalo misalkan ini dari ku sekali-sekali kalo misalkan ini kau bilang ini dari kita semua keluarga mu gak bakal selamat udah tinggal gini aja udah yaudah abis itu lu ini aja langsung ke RS tuh buat obatin tuh yaudah gua udah gua minta maaf atas segala kesalahan gua ya yang kemarin itu yang bener top sih ini mahes oke aku bawa perban buat dia nah itu tuh buat perbanan yaudah aku bantu aku bantu dia perbanin lah wah makasih 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 perban sebenernya kita tuh udah kesel banget tuh waktu itu tapi ya karena dulu-dulunya temen kita jadi agak gimana gitu kenapa kalian gak bilang waktu itu kan bisa aku bantu enggak enggak lah kan lah kan lu harusnya tau mobil kita iya iya tau kalo kalian bilang kan bisa aja tuh apa gak ku tangkep yaudahlah pokoknya jangan lama-lama disini jangan sampe nanti gua malah dendam gua malah geram polisi juga bakal datang kesini waduh repot panjang ya soalnya tadi ada penimbangan kalau masuk ke radar tuh yaudah mendingan kau pergi sekarang ayo yaudah udah cabutin lu langsung aja ke RS tuh buat ngatasin itu gua mau digobati ingat jangan dicabut pelurunya oke oke gua mau ngobatin luka gua dulu ya eh lho cabut lho itu peluru udah masuk ke radar loh sorry ya temen-temen gua iya 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 oke ayo cap cusnya gimana lu udah push lu apa mau disikat aja ga usah ga usah ga usah biarin biarin kita liat kalo misal apa tuh tangan dia tangan dia kuat banget ya sih emang ya dia mau pulang gitu gapapa itu dia dia sakit memang tapi udah gua kasih pertolongan pertama kok iya udah cabut cabut iya udah cabut cabut iya 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 nanti kalo misalnya dia masing-masing lagi kita singkat aja udah ya keluarganya kita singkat aja iya iya oke oke iya kan tadi udah jadi i gitu iya oke itu hanya pembelasan kecil ya guys ya